Inilah penampakan sarang tawon ndas di rumah warga. Tawon ini sangat ganas dan kerap menyerang manusia hingga sebabkan kematian. Karena itulah sang pemilik rumah meminta petugas gabungan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Sukabumi untuk menyevakuasi sarang tawon. Petugas menyemprotkan terlebih dahulu racun serangga, baru kemudian mencopot sarang tawon yang memiliki diameter 50 cm tersebut. Evakuasi pun berjalan lancar. Petugas damkar mengakui hewan ini memang miliki sengatan yang mematikan. 5 atau 6 bulan. Kita harus segitu. Itu berbahaya kalau jenis perusahaan? Ya yang namanya tawon ya Pak ya, sesuai dengan jenisnya kan tawon itu kan binatang menyengat ya. Ya kalau terkena sengatan ya mungkin kalau 1, 2 itu masih mungkin daya tahan manusia masih kuat ya. Tapi kalau sudah banyak itu bisa meninggalkan atau bisa menyebabkan kematian juga. Evakuasi sarang tawon dilakukan pada malam hari. Pasalnya tahun-tahun tersebut agresif terhadap cahaya dan bisa menyerang petugas jika diambil pada siang hari. Panjia Prianto melaporkan untuk NET.